Produk atau makanan terlaris saat bulan puasa Kita bahas Oke Sellers untuk produk terlaris pertama saat bulan puasa atau lebaran itu adalah kurma Oke Sellers sebenarnya bukan hanya kurma ya yang naik saat bulan puasa Tetapi produk olahan kurma lainnya juga ikut naik teman-teman Jadi kalian bisa jual ya kurma ini ataupun produk turunan kurma lainnya teman-teman Kalau kita lihat datanya berdasarkan 12 bulan terakhir Disini untuk datanya kelihatan banget ya teman-teman Bahwa kurma emang naik saat bulan puasa Kalau kita tarik lagi datanya nih lebih panjang sekitar 5 tahun Untuk datanya lumayan bagus teman-teman Bukan lumayan bagus disini bagus banget ya untuk datanya Kelihatan banget untuk datanya bahwa saat bulan puasa ataupun lebaran kurma itu sangat diminati teman-teman Dan permintaannya melonjak tinggi dan melonjak tajam saat bulan puasa teman-teman Oke sekarang kita tarik lagi datanya secara lebih panjang ya Jadi disini kita tarik berdasarkan 19 tahun terakhir teman-teman Kita tarik dari 2004 sampai saat ini yaitu 2023 Kalau kita lihat datanya disini juga masih bagus ya Untuk datanya kalian bisa lihat sendiri untuk datanya teman-teman Dan terbukti bahwa kurma mengalami peningkatan permintaan saat bulan puasa teman-teman Oke jadi seperti itu Untuk kalian yang ingin mendapatkan cuan Mungkin kalian bisa coba ya untuk produk yang satu ini Kalian bisa jual di rumah ataupun secara online melalui marketplace Kalian juga bisa jual untuk produk ini Oke itu adalah salah satu produk ataupun produk pertama ya Yang paling lari saat bulan puasa Oke sellers untuk produk kedua yang lari saat bulan puasa Itu adalah makanan kaleng Oke sellers saya ingatkan ya kepada kalian Bahwa tidak semua merek makanan kaleng laku saat bulan puasa teman-teman Hanya merek-merek tertentu yang laku saat bulan puasa Contohnya seperti Astor, Kongguan dan yang lainnya teman-teman Jadi kalian bisa pinter-pinter pilih ya untuk mereknya ini Saya akan contohkan pakai Kongguan Dan kita akan cari untuk permintaan pasar dari Kongguan ini Kalau kita lihat permintaan pasarnya berdasarkan 12 bulan terakhir Disini lumayan bagus ya untuk datanya teman-teman Dan artinya selama bulan puasa tahun lalu Itu peningkatan atau permintaan dari merek Kongguan ini Lumayan tinggi teman-teman Dan kalau kita lihat lagi datanya secara lebih panjang nih Sekitar 5 tahun terakhir Disini datanya juga lumayan bagus teman-teman Kalian bisa lihat dan artinya permintaan pasar juga cukup tinggi Berdasarkan 5 tahun terakhir teman-teman Sekarang kita lihat datanya secara lebih panjang teman-teman Sekitar 19 tahun terakhir Jadi disini kita tarik datanya dari 2004 sampai 2023 saat ini teman-teman Kalau kita tarik datanya disini juga lumayan bagus ya untuk grafiknya Dan terbukti bahwa makanan kaleng ini yang bermerek Kongguan Laku dan diminati saat bulan puasa Jadi kalian bisa pilih nih untuk merek Kongguan ini Karena terbukti laku Kita sudah lihat datanya berdasarkan 12 bulan terakhir 5 tahun terakhir dan juga 19 tahun terakhir teman-teman Oke itu adalah makanan atau produk terlaris kedua saat bulan puasa Oke selers untuk makanan atau produk terlaris ketiga saat bulan puasa itu adalah Salat Iya salat Jadi banyak orang yang tidak menyadari bahwa saat bulan puasa salat ini laku teman-teman Saya disini ngomong berdasarkan data Kalau kita lihat datanya berdasarkan 12 bulan terakhir Untuk permintaan dari salat ini cukup melonjak teman-teman Jadi artinya ada sedikit permintaan Ataupun peningkatan permintaan saat bulan puasa teman-teman Kalau kita lihat lagi datanya nih Lebih panjang sekitar 5 tahun terakhir Kelihatan kan lumayan kelihatan untuk datanya Bahwa salat ini emang mengalami peningkatan permintaan saat bulan puasa teman-teman Jadi kalian bisa manfaatkan untuk salah satu produk ini ya Kalian bisa jual untuk produk ini Oke selanjutnya kita tarik lagi secara jangka panjang Berdasarkan 19 tahun terakhir Kita tarik dari 2004 sampai 2023 saat ini teman-teman Kalau kita lihat datanya disini emang tidak terlalu kelihatan ya teman-teman Tetapi kalau kita perhatikan lebih rinci ya Ataupun lebih teliti Saat bulan puasa itu ada sedikit permintaan teman-teman dari pasar Artinya ada sedikit kebutuhan lah atau permintaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya Ataupun bulan-bulan selain puasa teman-teman Jadi seperti itu karena disini 19 tahun terakhir ya Dan jangka panjang untuk datanya tidak terlalu kelihatan Tetapi masih ada peningkatan permintaan saat bulan puasa teman-teman Jadi salat ini masih lakulah dan masih layak untuk dijual ketika bulan puasa Kalian bisa pertimbangkan untuk makanan salat ini Untuk kalian jual teman-teman Oke itu adalah makanan terlaris ketiga Ataupun produk terlaris ketiga saat bulan puasa Oke sellers untuk produk atau makanan terlaris keempat saat bulan puasa itu adalah rendang Oke sellers ini adalah makanan yang Indonesia banget Dan ternyata makanan ini mengalami peningkatan permintaan saat bulan puasa teman-teman Kalau kita lihat datanya berdasarkan 12 bulan terakhir ataupun sekitar 1 tahun Disini teman-teman bisa lihat untuk grafiknya dan ada peningkatan teman-teman saat bulan puasa berdasarkan tahun lalu ya di 2022 teman-teman Kalau kita lihat lagi datanya secara lebih panjang ya sekitar 5 tahun Disini kelihatan banget teman-teman bahwa rendang sangat diminati saat bulan puasa teman-teman Dan ini adalah salah satu peluang untuk kita untuk merauh pundi-pundi cuan teman-teman Oke jadi seperti itu ya Dan sekarang kita tarik lagi lebih lama dan lebih panjang teman-teman Sekitar 19 tahun terakhir atau sekitar 2004 sampai 2023 saat ini Kalau kita lihat datanya disini lumayan bagus ya Dan teman-teman bisa lihat ada pelonjakan peningkatan permintaan teman-teman Jadi kita bisa manfaatkan untuk momen ini atau kita bisa manfaatkan bulan puasa ini Untuk merauh pundi-pundi cuan teman-teman dari produk rendang ini Ataupun produk-produk lainnya yang saya sebutkan tadi dan saya tunjukkan juga untuk datanya ya kan Jadi terbukti bahwa produk-produk yang saya sebutkan tadi memang mengalami peningkatan permintaan saat bulan puasa teman-teman Saya akan recap ulang untuk 4 produk yang paling laku atau paling laris saat bulan puasa Untuk produk yang pertama itu adalah kurma dan ini adalah salah satu produk yang sangat-sangat laris ya saat bulan puasa teman-teman Untuk produk kedua itu adalah makanan kaleng ya Tetapi ingat tidak semua merek makanan kaleng itu laku teman-teman Hanya beberapa merek makanan kaleng saja seperti astor, kongguan, dan merek lainnya teman-teman Untuk produk terlaris ketiga saat bulan puasa itu adalah salad dan yang terakhir itu adalah rendang teman-teman Oke sellers jadi itu adalah 4 makanan yang paling laris saat bulan puasa teman-teman Kalian bisa jual salah satunya dan manfaatkan salah satunya untuk mendapatkan pundi-pundi cuan Jika kalian ada pertanyaan mengenai video ini atau video lainnya yang sudah saya bahas Silahkan teman-teman bisa ketik di kolom komentar Oke sekian dari saya saya Ahmad Hidayat Terima kasih